Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berbagi kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan salah satu cerita legendaris dari Abu Nawas. Seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdikannya dan kelucuannya. Cerita kali ini berjudul Rahasia Abu Nawas, menyembunyikan gajah di kamarnya. Kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat dengan pesan moral yang mendalam. Sahabatku sekalian, Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan juga pandai memanfaatkan akal dalam situasi yang sesulit apapun itu. Dalam cerita Rahasia Abu Nawas, menyembunyikan gajah di kamar, kita akan melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi tantangan yang tampaknya sangatlah mustahil. Namun dengan kecerdikannya, ia berhasil menemukan solusi yang tak terduga. Cerita ini mengejarkan kita tentang pentingnya berpikir kreatif dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Mari kita simak kisahnya bersama-sama dan renungkan hikmah yang bisa kita ambil. Cerita lucu Rahasia Abu Nawas, menyembunyikan gajah di kamar. Pada suatu hari, Raja kembali mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas yang tak ada habisnya. Kali ini, Raja ingin benar-benar menguji kepandaian Abu Nawas dengan memberikan tantangan yang tampaknya sangat mustahil. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, Wahai Abu Nawas, aku ingin melihat seberapa pintar dirimu sebenarnya. Aku punya satu tantangan untukmu. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Apapun tantangan itu, Baginda, hamba akan mencobanya. Raja kemudian berkata, Baiklah, begini tantangannya. Aku ingin kamu menyembunyikan seekor gajah di dalam kamar. Dan ingat, tak seorang pun boleh tahu kalau di dalam kamar itu ada gajah. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Tapi kalau kamu gagal, bersiaplah menerima hukumanku. Abu Nawas berpikir sejenak, Tantangan ini jelas bukan perkara mudah. Bagaimana mungkin bisa menyembunyikan seekor gajah yang besar di dalam kamar kecil tanpa ada yang tahu. Namun, Abu Nawas tidak dikenal sebagai orang yang mudah menyerah. Setelah memikirkan ide yang cemerlang, Abu Nawas meminta izin kepada Raja untuk mempersiapkan diri. Raja pun setuju dan memberinya waktu satu hari. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap Raja. Dia berkata, Baginda, hamba sudah siap menerima tantangan ini. Hamba sudah menyembunyikan gajah di dalam kamar dan siap menunjukkan kepada Baginda. Raja penasaran, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menyembunyikan gajah yang besar di dalam kamarnya. Mereka pun berjalan bersama menuju kamar yang dimaksud. Ketika pintu kamar dibuka, Raja terkejut melihat Abu Nawas berdiri di tengah kamar yang tampak kosong tanpa ada tanda-tanda keberadaan seekor gajah. Dimana gajahnya, Abu Nawas? Apakah kamu sudah gagal? Tanya Raja dengan nada mengejek. Abu Nawas dengan tenang menjawab, Baginda, gajah itu ada di sini. Namun, hamba telah menyembunyikannya dengan sangat baik, sehingga tak seorang pun bisa melihatnya. Raja makin bingung, Apa maksudmu? Aku tak melihat apapun di sini. Dengan senyum penuh kecerdikan, Abu Nawas menjawab, Baginda, ketika hamba menerima tantangan ini, hamba menyadari bahwa tidak mungkin menyembunyikan gajah yang sebesar itu secara fisik. Tapi hamba berpikir, Bagaimana jika hamba menyembunyikannya dari pikiran orang-orang? Maka, hamba memberitahu semua orang di istana, bahwa hamba akan menyembunyikan gajah di tempat yang tidak akan mereka duga. Karena mereka sudah yakin bahwa mereka tidak akan bisa menemukan gajahnya, mereka berhenti mencarinya. Bahkan, ketika mereka masuk ke kamar ini, Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, Abu Nawas, sekali lagi, kamu berhasil membuatku kagum. Memang benar, kamu tidak menyembunyikan gajah secara fisik, tetapi kamu berhasil menyembunyikannya di dalam pikiran semua orang. Luar biasa, sesuai janjiku, kamu akan menerima hadiah yang besar. Dengan cara yang tidak biasa dan penuh kecerdikan, Abu Nawas berhasil menaklukkan tantangan raja, dan sekali lagi menunjukkan bahwa kekuatan akal bisa mengatasi masalah yang tampaknya sangat mustahil. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati, dan raja pun selalu merasa tertantang untuk menemukan cara baru menguji kecerdikannya. Namun, tak peduli seberapa sulit tantangan yang diberikan, Abu Nawas selalu punya cara unik untuk mengatasinya. Dan begitulah, kisah Abu Nawas yang berhasil menyembunyikan gajah di dalam kamar, tanpa seorang pun yang menyadarinya. Setelah Abu Nawas berhasil menyembunyikan gajah di dalam kamar, tanpa seorang pun yang bisa menemukannya, kabar tentang kecerdikannya menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Semua orang dari pejabat istana hingga rakyat jelata kagum akan kecerdikan Abu Nawas yang selalu berhasil menjawab tantangan raja dengan cara yang tak terduga. Namun, di antara para pejabat istana, ada seorang menteri yang merasa iri dengan kepopuleran Abu Nawas. Menteri ini berpikir, jika Abu Nawas terus-menerus mendapat pujian dari raja, posisiku di istana bisa terancam. Aku harus menemukan cara untuk menjatuhkannya. Menteri yang licik itu pun mendatangi raja dengan rencana barunya. Baginda, kata sementeri, memang benar Abu Nawas berhasil dalam tantangan terakhir. Tapi, apakah Baginda tidak penasaran bagaimana dia bisa menyembunyikan gajah itu dengan begitu baik? Mungkin ada sesuatu yang Abu Nawas semunyikan dari kita. Raja yang mulai terpengaruh oleh menteri tersebut memanggil Abu Nawas kembali. Abu Nawas, kata raja, aku ingin kamu mengungkapkan rahasiamu. Bagaimana sebenarnya caramu menyembunyikan gajah di dalam kamar? Apakah ada trik khusus yang kamu gunakan? Abu Nawas tersenyum, menyadari bahwa menteri tersebut berusaha membuatnya terjebak. Namun, dengan kecerdasannya, Abu Nawas tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini. Baginda, jawab Abu Nawas dengan tenang. Hamba akan dengan senang hati mengungkapkan rahasianya. Tapi sebelum itu, izinkan hamba memberikan tantangan sederhana kepada Baginda dan semua orang di istana. Raja yang penasaran segera setuju. Baiklah, apa tantanganmu Abu Nawas? Abu Nawas kemudian berkata, hamba ingin Baginda dan semua pejabat di istana untuk tidak memikirkan seekor gajah. Walau hanya sekejap, selama 5 menit ke depan. Jika Baginda atau siapapun yang berhasil, maka hamba akan mengungkapkan rahasia hamba. Raja dan para pejabat istana menganggap tantangan ini sangatlah mudah. Mereka pun segera mulai mencoba. Namun, semakin mereka berusaha untuk tidak memikirkan gajah, semakin jelas gambar seekor gajah muncul dalam benak mereka. Setelah beberapa saat, Raja dan semua pejabat mulai tersenyum dan tertawa kecil, menyadari betapa sulitnya tantangan yang diberikan Abu Nawas. Akhirnya, Raja mengaku kalah. Abu Nawas, aku tak bisa melakukannya. Setiap kali aku mencoba untuk tidak memikirkan gajah, justru bayangan gajah yang muncul dalam pikiranku. Ini sungguh luar biasa. Abu Nawas selalu menjelaskan, Baginda, itulah rahasianya. hamba tidak benar-benar menyembunyikan gajah secara fisik. Hamba hanya membuat semua orang berpikir bahwa gajah itu tidak mungkin ditemukan. Sehingga mereka bahkan tidak mencoba mencarinya. Sama seperti sekarang. Ketika hamba meminta Baginda untuk tidak memikirkan gajah, itulah yang justru memenuhi pikiran Baginda. Kuncinya ada pada pikiran kita, bukan pada fisik gajah itu sendiri. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas. Kamu benar-benar cerdas, Abu Nawas. Bahkan dalam hal yang tampaknya sederhana. Kamu bisa membuatnya menjadi pelajaran yang mendalam. Aku semakin kagum padamu. Setelah kejadian itu, menteri yang licik itu terpaksa menelang kekalahannya. Sementara itu, Abu Nawas terus dihormati oleh raja dan seluruh rakyat karena kecerdasan dan kebijaksanaannya. Cerita tentang bagaimana dia menyembunyikan gajah di dalam kamar pun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Setelah raja tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas tentang rahasia menjemunyikan gajah di dalam kamar, suasana di istana menjadi sangat teriang. Para pejabat yang sebelumnya sempat ragu akan kecerdasan Abu Nawas kini semakin kagum dan mengakui kehebatannya. Namun raja masih merasa ada pelajaran lain yang bisa diambil dari cerita ini. Dengan penuh rasa ingin tahu raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas aku telah belajar banyak dari kecerdikanmu tapi sebelum kita menutup kisah ini aku ingin tahu apakah hikmah terbesar yang ingin kamu sampaikan melalui tantangan ini. Abu Nawas yang bijaksana menundukkan kepala sejenak lalu berkata dengan penuh kerendahan hati Baginda yang mulia hamba hanya ingin mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita terjebak dalam hal-hal yang sebenarnya tidak penting seperti bagaimana cara menyembunyikan gajah di dalam kamar seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal yang tampak besar dan rumit padahal solusinya ada dalam fikiran kita sendiri seringkali masalah terbesar bukanlah tantangan yang ada di depan kita tetapi bagaimana kita memandang dan meresponnya dengan berfikir kreatif dan tenang insyaallah kita bisa menemukan solusi dari masalah yang tampaknya mustahil raja menganggut setuju merasakan kebijaksanaan dalam kata-kata abunawas kamu benar abunawas dalam hidup ini banyak hal yang hanya ada dalam pikiran kita dan kadang kita harus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda untuk menemukan solusi aku berterima kasih karena telah mengajarkan kami semua pelajaran berharga ini setelah itu raja memberikan hadiah besar kepada abunawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya namun seperti biasa abunawas tidak memikirkan hadiah tersebut baginya kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum di wajah orang-orang dan memberikan mereka hikmah melalui kisah-kisah yang menghibur sekaligus mendidik maka kisah rahasia abunawas menyembunyikan gajah di kamar menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di negeri tersebut dari cerita ini orang-orang belajar untuk selalu berpikir kreatif dan bijaksana serta tidak mudah terjebak dalam masalah yang tampaknya sangatlah rumit abunawas pun kembali menjalani hari-harinya dengan kesederhanaannya namun dengan kecerdikan yang terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang akhirnya abunawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdas tetapi juga sebagai seseorang yang selalu bisa melihat sisi positif dari setiap tantangan dan membawa kebahagiaan melalui kepijaksanaannya tamat cerita lucu rahasia abunawas menyembunyikan gajah di kamar pada suatu hari raja kembali mendengar tentang kecerdikan abunawas yang tak ada habisnya kali ini raja ingin benar-benar menguji kepandaian abunawas dengan memberikan tantangan yang tampaknya sangat mustahil raja memanggil abunawas ke istana dan berkata wahai abunawas aku ingin melihat seberapa pintar dirimu sebenarnya aku punya satu tantangan untukmu abunawas tersenyum dan menjawab apapun tantangan itu baginda hamba akan mencobanya raja kemudian berkata baiklah begini tantangannya aku ingin kamu menyembunyikan seekor gajah di dalam kamar dan ingat tak seorang pun boleh tahu kalau di dalam kamar itu ada gajah kalau kamu berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat besar tapi kalau kamu gagal bersiaplah menerima hukumanku abunawas berpikir sejenak tantangan ini jelas bukan perkara mudah bagaimana mungkin bagaimana mungkin bisa menyembunyikan seekor gajah yang besar di dalam kamar kecil tanpa ada yang tahu namun abunawas tidak kenal tidak dikenal sebagai orang yang mudah menyerah setelah memikirkan ide yang cemerlang abunawas meminta izin kepada raja untuk mempersiapkan diri raja pun setuju dan memberinya waktu satu hari keesokan harinya abunawas kembali menghadap raja dia berkata baginda hamba sudah siap menerima tantangan ini hamba sudah menyembunyikan gajah di dalam kamar dan siap menunjukkan kepada baginda raja penasaran bagaimana mungkin abunawas bisa menyembunyikan gajah yang besar di dalam kamarnya mereka pun berjalan bersama menuju kamar yang dimaksud ketika pintu kamar dibuka raja raja terkejut melihat abunawas berdiri di tengah kamar yang tampak kosong tanpa ada tanda-tanda keberadaan seekor gajah dimana gajahnya abunawas apakah kamu sudah gagal tanya raja dengan nada mengejek abunawas abunawas penuh kecerdikan abunawas menjawab baginda ketika hamba menerima tantangan ini hamba menyadari bahwa tidak mungkin menyembunyikan gajah yang sebesar itu secara fisik tapi hamba berpikir bagaimana jika hamba menyembunyikannya dari pikiran orang-orang maka hamba memberitahu semua orang di istana bahwa hamba akan menyembunyikan gajah di tempat yang tidak akan mereka duga karena mereka sudah yakin bahwa mereka tidak akan bisa menemukan gajahnya mereka berhenti mencarinya bahkan ketika mereka masuk ke kamar ini raja terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak abunawas sekali lagi kamu berhasil membuatku kagum memang benar kamu tidak menyembunyikan gajah secara fisik tetapi kamu berhasil menyembunyikannya di dalam pikiran semua orang luar biasa sesuai janjiku kamu akan menerima hadiah yang besar dengan cara yang tidak biasa dan penuh kecerdikan abunawas berhasil menaklukkan tantangan raja dan sekali lagi menunjukkan bahwa kekuatan akal bisa mengatasi masalah yang tampaknya sangat mustahil sejak saat itu abunawas semakin dihormati dan raja pun selalu merasa tertantang untuk menemukan cara baru menguji kecerdikannya namun tak peduli seberapa sulit tantangan yang diberikan abunawas selalu punya cara unik untuk mengatasinya dan begitulah kisah abunawas yang berhasil menyembunyikan gajah di dalam kamar tanpa seorang pun yang menyadarinya setelah abunawas berhasil berhasil menyembunyikan gajah di dalam kamar tanpa seorang pun yang bisa menemukannya kabar tentang kecerdikannya menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri semua orang dari pejabat istana hingga rakyat jelata kagum akan kecerdikan abunawas yang selalu berhasil menjawab tantangan raja dengan cara yang tak terduga namun diantara para pejabat istana ada seorang menteri yang merasa iri dengan kepopuleran abunawas menteri ini berpikir jika abunawas terus-menerus mendapat pujian dari raja posisiku di istana bisa terancam aku harus menemukan cara untuk menjatuhkannya menteri yang licik itu pun mendatangi raja dengan rencana barunya baginda kata sang menteri memang benar abunawas berhasil dalam tantangan terakhir tapi apakah baginda tidak penasaran bagaimana dia bisa menyembunyikan gajah itu dengan begitu baik mungkin ada sesuatu yang abunawas sembunyikan dari kita raja yang mulai terpengaruh oleh menteri tersebut memanggil abunawas kembali abunawas kata raja aku ingin kamu mengungkapkan rahasiamu bagaimana sebenarnya caramu menyembunyikan gajah di dalam kamar apakah ada trik khusus yang kamu gunakan abunawas tersenyum menyadari bahwa menteri tersebut berusaha membuatnya terjebak namun dengan kecerdasannya abunawas tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini baginda jawab abunawas dengan tenang hamba akan dengan senang hati mengungkapkan rahasianya tapi sebelum itu izinkan hamba memberikan tantangan sederhana kepada baginda dan semua orang di istana raja yang penasaran segera setuju baiklah apa tantanganmu abunawas abunawas kemudian berkata hamba ingin baginda dan semua pejabat di istana untuk tidak memikirkan seekor gajah walau hanya sekejap selama lima menit ke depan jika baginda atau siapapun yang berhasil maka hamba akan mengungkapkan rahasia hamba raja dan para pejabat istana menganggap tantangan ini sangatlah mudah mereka pun segera mulai mencoba namun semakin mereka berusaha untuk tidak memikirkan gajah semakin jelas gambar seekor gajah muncul dalam benak mereka setelah beberapa saat raja dan semua pejabat mulai tersenyum dan tertawa kecil menyadari betapa sulitnya tantangan yang diberikan abunawas akhirnya raja mengaku kalah abunawas aku tak bisa melakukannya setiap kali aku mencoba untuk tidak memikirkan gajah justru bayangan gajah yang muncul dalam pikiranku ini sungguh luar biasa abunawas selalu menjelaskan baginda itulah rahasianya hamba tidak benar-benar menyembunyikan gajah secara fisik hamba hanya membuat semua orang berpikir bahwa gajah itu tidak mungkin ditemukan sehingga mereka bahkan tidak mencoba mencarinya sama seperti sekarang ketika hamba meminta baginda untuk tidak memikirkan gajah itulah yang justru memenuhi pikiran baginda kuncinya ada pada pikiran kita bukan pada fisik gajah itu sendiri raja tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan abunawas kamu benar-benar cerdas abunawas bahkan dalam hal yang tampaknya sederhana kamu bisa membuatnya menjadi pelajaran yang mendalam aku semakin kagum padamu setelah kejadian itu menteri yang licik itu terpaksa menelan kekalahannya sementara itu abunawas terus dihormati oleh raja dan seluruh rakyat karena kecerdasan dan kebijaksanaannya cerita tentang bagaimana dia menyembunyikan gajah di dalam kamar pun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi setelah raja tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan abunawas tentang rahasia menjemunyikan gajah di dalam kamar suasana di istana menjadi sangat teriang para pejabat yang sebelumnya sempat ragu akan kecerdasan abunawas kini semakin kagum dan mengakui kehebatannya namun raja masih merasa ada pelajaran lain yang bisa diambil dari cerita ini dengan penuh rasa ingin tahu raja berkata kepada abunawas wahai abunawas aku telah belajar banyak dari kecerdikanmu tapi sebelum kita menutup kisah ini aku ingin tahu apakah hikmah terbesar yang ingin kamu sampaikan melalui tantangan ini abunawas yang bijaksana menundukkan kepala sejenak lalu berkata dengan penuh kerendahan hati baginda yang mulia hamba hanya ingin mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita terjebak dalam hal-hal yang sebenarnya tidak penting seperti bagaimana cara menyembunyikan gajah di dalam kamar seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal yang tampak besar dan rumit padahal solusinya ada dalam fikiran kita sendiri seringkali masalah terbesar bukanlah tantangan yang ada di depan kita tetapi bagaimana kita memandang dan meresponnya dengan berpikir kreatif dan tenang insyaallah kita bisa menemukan solusi dari masalah yang tampaknya mustahil raja menganggut setuju merasakan kebijaksanaan dalam kata-kata abunawas kamu benar abunawas dalam hidup ini banyak hal yang hanya ada dalam pikiran kita dan kadang kita harus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda untuk menemukan solusi aku berterima kasih karena telah mengajarkan kami semua pelajaran berharga ini setelah itu raja memberikan hadiah besar kepada abunawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya namun seperti biasa abunawas tidak memikirkan hadiah tersebut baginya kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum di wajah orang-orang dan memberikan mereka hikmah melalui kisah-kisah yang menghibur sekaligus mendidik maka kisah rahasia abunawas menyembunyikan gajah di kamar menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di negeri tersebut dari cerita ini orang-orang belajar untuk selalu berpikir kreatif dan bijaksana serta tidak mudah terjebak dalam masalah yang tampaknya sangatlah rumit abunawas pun kembali menjalani hari-harinya dengan kesederhanaannya namun dengan kecerdikan yang terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang akhirnya abunawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdas tetapi juga sebagai seseorang yang selalu bisa melihat sisi positif dari setiap tantangan dan membawa kebahagiaan melalui kepijaksanaannya tamat cerita lucu rahasia abunawas menyembunyikan gajah di kamar pada suatu hari raja kembali mendengar tentang kecerdikan abunawas yang tak ada habisnya kali ini raja ingin benar-benar menguji kepandaian abunawas dengan memberikan tantangan yang tampaknya sangat mustahil raja memanggil abunawas ke istana dan berkata wahai abunawas aku ingin melihat seberapa pintar dirimu sebenarnya aku punya satu tantangan untukmu abunawas tersenyum dan menjawab apapun tantangan itu baginda hamba akan mencobanya raja kemudian berkata baiklah begini tantangannya aku ingin kamu menyembunyikan seekor gajah di dalam kamar dan ingat tak seorang pun boleh tahu kalau di dalam kamar itu ada gajah kalau kamu berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat besar tapi kalau kamu gagal bersiaplah menerima hukumanku abunawas berfikir sejenak tantangan ini jelas bukan perkara mudah bagaimana mungkin bagaimana mungkin bisa menyembunyikan seekor gajah yang besar di dalam kamar kecil tanpa ada yang tahu namun abunawas tidak kenal tidak dikenal sebagai orang yang mudah menyerah setelah memikirkan ide yang cemerlang abunawas meminta izin kepada raja untuk mempersiapkan diri raja pun setuju dan memberinya waktu satu hari keesokan harinya abunawas kembali menghadap raja dia berkata baginda hamba sudah siap menerima tantangan ini hamba sudah menyembunyikan gajah di dalam kamar dan siap menunjukkan kepada baginda raja penasaran bagaimana mungkin abunawas bisa menyembunyikan gajah yang besar di dalam kamarnya mereka pun berjalan bersama menuju kamar yang dimaksud ketika pintu kamar dibuka raja terkejut melihat abunawas berdiri di tengah kamar yang tampak kosong tanpa ada tanda-tanda keberadaan seekor gajah dimana gajahnya abunawas apakah kamu sudah gagal tanya raja dengan nada mengejek abunawas dengan tenang menjawab baginda gajah itu ada di sini namun hamba telah menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga tak seorang pun bisa melihatnya raja makin bingung apa maksudmu aku tak melihat apapun di sini dengan senyum penuh kecerdikan abunawas menjawab baginda ketika hamba menerima tantangan ini hamba menyadari bahwa tidak mungkin menyembunyikan gajah yang sebesar itu secara fisik tapi hamba berpikir bagaimana jika hamba menyembunyikannya dari pikiran orang-orang maka hamba memberitahu semua orang di istana bahwa hamba akan menyembunyikan gajah di tempat yang tidak akan mereka duga karena mereka sudah yakin bahwa mereka tidak akan bisa menemukan gajahnya mereka berhenti mencarinya bahkan ketika mereka masuk ke kamar ini raja terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak abunawas sekali lagi kamu berhasil membuatku kagum memang benar kamu tidak menyembunyikan gajah secara fisik tetapi kamu berhasil menyembunyikannya di dalam pikiran semua orang luar biasa sesuai janjiku kamu akan menerima hadiah yang besar dengan cara yang tidak biasa dan penuh kecerdikan abunawas berhasil menaklukkan tantangan raja dan sekali lagi menunjukkan bahwa kekuatan akal bisa mengatasi masalah yang tampaknya sangat mustahil sejak saat itu abunawas semakin dihormati dan raja pun selalu merasa tertantang untuk menemukan cara baru menguji kecerdikannya namun tak peduli seberapa sulit tantangan yang diberikan abunawas selalu punya cara unik untuk mengatasinya dan begitulah kisah abunawas yang berhasil menyembunyikan gajah di dalam kamar tanpa seorang pun yang menyadarinya setelah abunawas berhasil berhasil menyembunyikan gajah di dalam kamar tanpa seorang pun yang bisa menemukannya kabar tentang kecerdikannya menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri semua orang dari pejabat istana hingga rakyat jelata kagum akan kecerdikan abunawas yang selalu berhasil menjawab tantangan raja dengan cara yang tak terduga namun diantara para pejabat istana ada seorang menteri yang merasa iri dengan kepopuleran abunawas menteri ini berpikir jika abunawas terus menerus mendapat pujian dari raja posisiku di istana bisa terancam aku harus menemukan cara untuk menjatuhkannya menteri yang licik itu pun mendatangi raja dengan rencana barunya baginda kata sang menteri memang benar abunawas berhasil dalam tantangan terakhir tapi apakah baginda tidak penasaran bagaimana dia bisa menyembunyikan gajah itu dengan begitu baik mungkin ada sesuatu yang abunawas sembunyikan dari kita raja yang mulai terpengaruh oleh menteri tersebut memanggil abunawas kembali abunawas kata raja aku ingin kamu mengungkapkan rahasiamu bagaimana sebenarnya caramu menyembunyikan gajah di dalam kamar apakah ada trik khusus yang kamu gunakan abunawas tersenyum menyadari bahwa menteri tersebut berusaha membuatnya terjebak namun dengan kecerdasannya abunawas tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini baginda jawab abunawas dengan tenang hamba akan dengan senang hati mengungkapkan rahasianya tapi sebelum itu izinkan hamba memberikan tantangan sederhana kepada baginda dan semua orang di istana raja yang penasaran segera setuju baiklah apa tantanganmu abunawas abunawas kemudian berkata hamba ingin baginda dan semua pejabat di istana untuk tidak memikirkan seekor gajah walau hanya sekejap selama 5 menit ke depan jika baginda atau siapapun yang berhasil maka hamba akan mengungkapkan rahasia hamba raja dan para pejabat istana menganggap tantangan ini sangatlah mudah mereka pun segera mulai mencoba namun semakin mereka berusaha untuk tidak memikirkan gajah semakin jelas gambar seekor gajah muncul dalam benak mereka setelah beberapa saat raja dan semua pejabat mulai tersenyum dan tertawa kecil menyadari betapa sulitnya tantangan yang diberikan abunawas akhirnya raja mengaku kalah abunawas aku tak bisa melakukannya setiap kali aku mencoba untuk tidak memikirkan gajah justru bayangan gajah yang muncul dalam pikiranku ini sungguh luar biasa abunawas selalu menjelaskan baginda itulah rahasianya hamba tidak benar-benar menyembunyikan gajah secara fisik hamba hanya membuat semua orang berpikir bahwa gajah itu tidak mungkin ditemukan sehingga mereka bahkan tidak mencoba mencarinya sama sama seperti sekarang ketika hamba meminta baginda untuk tidak memikirkan gajah itulah yang justru memenuhi pikiran baginda kuncinya ada pada pikiran kita bukan pada fisik gajah itu sendiri raja tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan abunawas kamu benar-benar cerdas abunawas bahkan dalam hal yang tampaknya sederhana kamu bisa membuatnya menjadi pelajaran yang mendalam aku semakin kagum padamu setelah kejadian itu menteri yang licik itu terpaksa menelan kekalahannya sementara itu abunawas terus dihormati oleh raja dan seluruh rakyat karena kecerdasan dan kebijaksanaannya cerita tentang bagaimana dia menyembunyikan gajah di dalam kamar pun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi setelah raja tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan abunawas tentang rahasia menyembunyikan gajah di dalam kamar suasana di istana menjadi sangat para pejabat yang sebelumnya sempat ragu akan kecerdasan abunawas kini semakin kagum dan mengakui kehebatannya namun raja masih merasa ada pelajaran lain yang bisa diambil dari cerita ini dengan penuh rasa ingin tahu raja berkata kepada abunawas wahai abunawas aku telah belajar banyak dari kecerdikanmu tapi sebelum kita menutup kisah ini aku ingin tahu apakah hikmah terbesar yang ingin kamu sampaikan melalui tantangan ini abunawas yang bijaksana menundukkan kepala sejenak lalu berkata dengan penuh kerendahan hati baginda yang mulia hamba hanya ingin mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita terjebak dalam hal-hal yang sebenarnya tidak penting seperti bagaimana cara menyembunyikan gajah di dalam kamar seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal yang tampak besar dan rumit padahal solusinya ada dalam pikiran kita sendiri seringkali masalah terbesar bukanlah tantangan yang ada di depan kita tetapi bagaimana kita memandang dan meresponnya dengan berpikir kreatif dan tenang insyaallah kita bisa menemukan solusi dari masalah yang tampaknya mustahil raja menganggut setuju merasakan kebijaksanaan dalam kata-kata abunawas kamu benar abunawas dalam hidup ini banyak hal yang hanya ada dalam pikiran kita dan kadang kita harus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda untuk menemukan solusi aku berterima kasih karena telah mengajarkan kami semua pelajaran berharga ini setelah itu raja memberikan hadiah besar kepada abunawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya namun seperti biasa abunawas tidak memikirkan hadiah tersebut baginya kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum di wajah orang-orang dan memberikan mereka hikmah melalui kisah-kisah yang menghibur sekaligus mendidik maka kisah rahasia abunawas menyembunyikan gajah di kamar menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di negeri tersebut dari cerita ini orang-orang belajar untuk selalu berpikir kreatif dan bijaksana serta tidak mudah terjebak dalam masalah yang tampaknya sangatlah rumit abunawas pun kembali menjalani hari-harinya dengan kesederhanaannya namun dengan kecerdikan yang terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang akhirnya abunawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdas tetapi juga sebagai seseorang yang selalu bisa melihat sisi positif dari setiap tantangan dan membawa kebahagiaan melalui kebijaksanaannya tamat cerita lucu rahasia abunawas menyembunyikan gajah di kamar pada suatu hari raja kembali mendengar tentang kecerdikan abunawas yang tak ada habisnya kali ini raja ingin benar-benar menguji kepandaian abunawas dengan memberikan tantangan yang tampaknya sangat mustahil raja memanggil abunawas ke istana dan berkata wahai abunawas aku ingin melihat seberapa pintar dirimu sebenarnya aku punya satu tantangan untukmu abunawas tersenyum dan menjawab apapun tantangan itu baginda hamba akan mencobanya raja kemudian berkata baiklah begini tantangannya aku ingin kamu menyembunyikan seekor gajah di dalam kamar dan ingat tak seorang pun boleh tahu kalau di dalam kamar itu ada gajah kalau kamu berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat besar tapi kalau kamu gagal bersiaplah menerima hukumanku abunawas berpikir sejenak tantangan ini jelas bukan perkara mudah bagaimana mungkin bagaimana mungkin bisa menyembunyikan seekor gajah yang besar di dalam kamar kecil tanpa ada yang tahu namun abunawas tidak dikenal sebagai orang yang mudah menyerah setelah memikirkan ide yang cemerlang abunawas meminta izin kepada raja untuk mempersiapkan diri raja pun setuju dan memberinya waktu satu hari keesokan harinya abunawas kembali menghadap raja dia berkata baginda hamba sudah siap menerima tantangan ini hamba sudah menyembunyikan gajah di dalam kamar dan siap menunjukkan kepada baginda raja penasaran bagaimana mungkin abunawas bisa menyembunyikan gajah yang besar di dalam kamarnya mereka pun berjalan bersama menuju kamar yang dimaksud ketika pintu kamar dibuka raja terkejut melihat abunawas berdiri di tengah kamar yang tampak kosong tanpa ada tanda-tanda keberadaan seekor gajah dimana gajahnya abunawas apakah kamu sudah gagal tanya raja dengan nada mengejek abunawas dengan tenang menjawab baginda gajah itu ada di sini namun hamba telah menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga tak seorang pun bisa melihatnya raja makin bingung apa maksudmu aku tak melihat apapun di sini dengan senyum penuh kecerdikan abunawas menjawab baginda ketika hamba menerima tantangan ini hamba menyadari bahwa tidak mungkin menyembunyikan gajah yang sebesar itu secara fisik tapi hamba berpikir bagaimana jika hamba menyembunyikannya dari pikiran orang-orang maka hamba memberitahu semua orang di istana bahwa hamba akan menyembunyikan gajah di tempat yang tidak akan mereka duga karena mereka sudah yakin bahwa mereka tidak akan bisa menemukan gajahnya mereka berhenti mencarinya bahkan ketika mereka masuk ke kamar ini raja terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak abunawas sekali lagi kamu berhasil membuatku kagum memang benar kamu tidak menyembunyikan gajah secara fisik tetapi kamu berhasil menyembunyikannya di dalam pikiran semua orang luar biasa sesuai janjiku kamu akan menerima hadiah yang besar dengan cara yang tidak biasa dan penuh kecerdikan abunawas berhasil menaklukkan tantangan raja dan sekali lagi menunjukkan bahwa kekuatan akal bisa mengatasi masalah yang tampaknya sangat mustahil sejak saat itu abunawas semakin dihormati dan raja pun selalu merasa tertantang untuk menemukan cara baru menguji kecerdikannya namun tak peduli seberapa sulit tantangan yang diberikan abunawas selalu punya cara unik untuk mengatasinya dan begitulah kisah abunawas yang berhasil menyembunyikan gajah di dalam kamar tanpa seorang pun yang menyadarinya setelah abunawas berhasil berhasil menyembunyikan gajah di dalam kamar tanpa seorang pun yang bisa menemukannya kabar tentang kecerdikannya menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri semua orang dari pejabat istana hingga rakyat jelata kagum akan kecerdikan abunawas yang selalu berhasil menjawab tantangan raja dengan cara yang tak terduga namun diantara para pejabat istana ada seorang menteri yang merasa iri dengan kepopuleran abunawas menteri ini berpikir jika abunawas terus menerus mendapat pujian dari raja posisiku di istana bisa terancam aku harus menemukan cara untuk menjatuhkannya menteri yang licik itu pun mendatangi raja dengan rencana barunya baginda kata sementeri memang benar abunawas berhasil dalam tantangan terakhir tapi apakah baginda tidak penasaran bagaimana dia bisa menyembunyikan gajah itu dengan begitu baik mungkin ada sesuatu yang abunawas sembunyikan dari kita raja yang mulai terpengaruh oleh menteri tersebut memanggil abunawas kembali abunawas kata raja aku ingin kamu mengungkapkan rahasiamu bagaimana sebenarnya caramu menyembunyikan gajah di dalam kamar apakah ada trik khusus yang kamu gunakan abunawas tersenyum menyadari bahwa menteri tersebut berusaha membuatnya terjebak namun dengan kecerdasannya abunawas tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini baginda jawab abunawas dengan tenang hamba akan dengan senang hati mengungkapkan rahasianya tapi sebelum itu izinkan hamba memberikan tantangan sederhana kepada baginda dan semua orang di istana raja yang penasaran segera setuju baiklah apa tantanganmu abunawas abunawas kemudian berkata hamba ingin baginda dan semua pejabat di istana untuk tidak memikirkan seekor gajah walau hanya sekejap selama lima menit ke depan jika baginda atau siapapun yang berhasil maka hamba akan mengungkapkan rahasia hamba raja dan para pejabat istana menganggap tantangan ini sangatlah mudah mereka pun segera mulai mencoba namun semakin mereka berusaha untuk tidak memikirkan gajah semakin jelas gambar seekor gajah muncul dalam benak mereka setelah beberapa saat raja dan semua pejabat mulai tersenyum dan tertawa kecil menyadari betapa sulitnya tantangan yang diberikan abunawas akhirnya raja mengaku kalah abunawas aku tak bisa melakukannya setiap kali aku mencoba untuk tidak memikirkan gajah justru bayangan gajah yang muncul dalam pikiranku ini sungguh luar biasa abunawas selalu menjelaskan baginda itulah rahasianya hamba tidak benar-benar menyembunyikan gajah secara fisik hamba hanya membuat semua orang berpikir bahwa gajah itu tidak mungkin ditemukan sehingga mereka bahkan tidak mencoba mencarinya sama sama seperti sekarang ketika hamba meminta baginda untuk tidak memikirkan gajah itulah yang justru memenuhi pikiran baginda kuncinya ada pada pikiran kita bukan pada fisik gajah itu sendiri raja tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan abunawas kamu benar-benar cerdas abunawas bahkan dalam hal yang tampaknya sederhana kamu bisa membuatnya menjadi pelajaran yang mendalam aku semakin kagum padamu setelah kejadian itu menteri yang licik itu terpaksa menelan kekalahannya sementara itu abunawas terus dihormati oleh raja dan seluruh rakyat karena kecerdasan dan kebijaksanaannya cerita tentang bagaimana dia menyembunyikan gajah di dalam kamar pun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi setelah raja tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan abunawas tentang rahasia menyembunyikan gajah di dalam kamar suasana di istana menjadi sangat para pejabat yang sebelumnya sempat ragu akan kecerdasan abunawas kini semakin kagum dan mengakui kehebatannya namun raja masih merasa ada pelajaran lain yang bisa diambil dari cerita ini dengan penuh rasa ingin tahu raja berkata kepada abunawas wahai abunawas aku telah belajar banyak dari kecerdikanmu tapi sebelum kita menutup kisah ini aku ingin tahu apakah hikmah terbesar yang ingin kamu sampaikan melalui tantangan ini abunawas yang bijaksana menundukkan kepala sejenak lalu berkata dengan penuh kerendahan hati baginda yang mulia hamba hanya ingin mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita terjebak dalam hal-hal yang sebenarnya tidak penting seperti bagaimana cara menyembunyikan gajah di dalam kamar seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal yang tampak besar dan rumit padahal solusinya ada dalam pikiran kita sendiri seringkali masalah terbesar bukanlah tantangan yang ada di depan kita tetapi bagaimana kita memandang dan meresponnya dengan berpikir kreatif dan tenang insyaallah kita bisa menemukan solusi dari masalah yang tampaknya mustahil raja menganggut setuju merasakan kebijaksanaan dalam kata-kata abunawas kamu benar abunawas dalam hidup ini banyak hal yang hanya ada dalam pikiran kita dan kadang kita harus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda untuk menemukan solusi aku berterima kasih karena telah mengajarkan kami semua pelajaran berharga ini setelah itu raja memberikan hadiah besar kepada abunawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya namun seperti biasa abunawas tidak memikirkan hadiah tersebut baginya kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum di wajah orang-orang dan memberikan mereka hikmah melalui kisah-kisah yang menghibur sekaligus mendidik maka kisah rahasia abunawas menyembunyikan gajah di kamar menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di negeri tersebut dari cerita ini orang-orang belajar untuk selalu berpikir kreatif dan bijaksana serta tidak mudah terjebak dalam masalah yang tampaknya sangatlah rumit abunawas pun kembali menjalani hari-harinya dengan kesederhanaannya namun dengan kecerdikan yang terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang akhirnya abunawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdas tetapi juga sebagai seseorang yang selalu bisa melihat sisi positif dari setiap tantangan dan membawa kebahagiaan melalui kepijaksanaannya tamat dari cerita ini ada beberapa hikmah yang bisa kita petik yang pertama setiap masalah pasti ada solusinya walaupun walaupun tampak mustahil seperti menyembunyikan gajah di dalam kamar dengan kecerdikan dan kreativitas kita bisa menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kedua cerita ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan kekuatan akal dan berfikir di luar kebiasaan yang ketiga kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan adalah kunci untuk meraih kesuksesan bahkan dalam situasi yang paling rumit sekalipun Allahu'alam bisawaf Alhamdulillah kita telah mendengarkan sebuah kisah yang tidak hanya menghibur tetapi juga penuh dengan pelajaran hidup semoga cerita tentang kecerdikan Abu Nawas ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu berfikir kreatif dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah mari kita terus belajar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa dalam hidup kita akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa